Rumah Yatim menyeluruhkan ratusan paket teging kurban kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Jawa Barat. Ratusan paket teging kurban tersebut diterima oleh masyarakat yang berada di beberapa titik di Jawa Barat. Di antaranya adalah di Kabupaten Bandung, Ciparai, Kelurahan Antapani, Cihaur Kuku, Kiara Condong, Pengalengan, Pasir Jati Ujung Berung, Kopo, dan masih banyak yang lainnya. Bantuan tersebut diberikan Rumah Yatim kepada masyarakat yang berhak menerima daging kurban. Penyaluran paket teging kurban ini diberikan oleh relewan Rumah Yatim Pasca Hari Raya Idul Adha beberapa waktu yang lalu. Masyarakat kurang mampu, masyarakat pelosok, masyarakat pinggiran rel kereta, dan masyarakat yang berhak menerima bantuan daging kurban merasa sangat bahagia dan berterima kasih kepada Rumah Yatim telah menyalurkan bantuan di daerah mereka. Rumah Yatim berharap bantuan paket daging kurban yang diberikan Rumah Yatim ini dapat bermanfaat agar mereka semua juga berhak merasakan dan menikmati daging seperti kebanyakan masyarakat lainnya. Semoga berkat dan dapat diterima dengan senang hati. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan, RIA TV melaporkan.